Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan-kauan sekalian Ketemu lagi di Gaya Maja Channel Seperti biasa kita akan membahas Seperti program Microsoft Word Tapi sebelum itu Bagi kawan-kawan yang baru bergabung Di Gaya Maja Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Oke kawan-kawan sekalian Kali ini kita sudah berada di lembar kerja Word Kita akan belajar bagaimana Caranya membuat daftar isi Ini menjadi penting kawan-kawan sekalian Apalagi bagi kawan-kawan yang Sedang menyelesaikan tugas akhir Skripsi Dan lain sebagainya Atau mungkin juga Menulis buku Nah Bagaimana caranya Mudah sekali kanan-kawan sekalian Yang pertama kita Buat Right tab ya Kalau kawan-kawan sekalian Sudah melihat video saya sebelumnya Tentang tabulasi Kita Rubah dulu disini Nah Ini tab Tinggal kita klik saja Kita cari yang Rata kanan Nah Ini ya Right tab sudah berubah Kemudian kita klik disini Disini Satu Kemudian sebelahnya ini Satu lagi Jadi yang Belakang ini Nanti ini untuk Membuat Nomor halaman Kita buat rata kanan Sehingga nanti Nomornya akan jadi rata kanan Bukan rata kiri Sehingga terlihat lebih Rapi Karena sekalian Kemudian yang Sini Tabulasi yang kedua ini Nanti ini menjadi Batas Titik-titiknya Jadi kalau kita Membuat Daftar isi itu kan ada Titik-titiknya Misalnya A Rata pengantar Titik-titik-titik-titik-titik Nah Kalau kita menggunakan manual Ini kan lama Kamu sekalian Kemudian juga Bisa jadi tidak Sama Panjangnya Sehingga nanti di akhirnya Tidak rata disininya Nah kita menggunakan Fungsi Tabulasi Kemudian yang selanjutnya Kita Klik disini Kita arahkan Kursor kita Di Tabulasinya ini Kemudian kita Double klik kanan Kamu sekalian Klik kanan Dua kali Klik-klik Nah Ini Ini sudah keluar Jendela Tab Ya kan sekalian Ini sudah keluar Jendela tabnya Pada pilihan Alignment Kita pilih Right Rata kanan Ya kan sekalian Kemudian Leader nya Ini ada None Kemudian Titik-titik Kemudian ada Strip-strip Ya Garis putus-putus Kemudian ada Garis lurus Kita pilih yang Nomor dua Yang titik-titik Kita klik disini Kemudian kita Pilih Oke Nah Kita akan Coba buatkan Daftar isi Yang pertama Kita akan tuliskan Daftar isi Daftar Isi Biasanya ini Berada di tengah Jadi kita akan Buat Center atau rata tengah Caranya bagaimana Kamu sekalian bisa Lihat di video-video saya Sebelumnya Nah Kita buat Rata kanan kiri Kamu sekalian Oke Yang pertama Kita ketikan Misalnya Pendahuluan Pendahuluan Kemudian kita Tab Ya Kita tekan Tab Nah Otomatis Tab ini Titik-titik ini Akan sepanjang Panjang Sampai Tabulasi Kita yang pertama Kita kanan Sekalian Jadi Sampai Sini Kemudian Kita tap lagi Nah Kita Ketikkan Nomor Halamannya 01 Misalnya Nah Kita enter B Otomatis B Karena kita Menggunakan Numbering Cara numbering Kanan-kahan sekalian Bisa Lihat video saya Sebelumnya Kemudian Kita ketikan Misalnya Kata Pengantar Kita tap lagi Otomatis Berisi titik-titik Sekalipun Kata Pendahuluan Dan kata Pengantar ini Tidak rata Ya Tapi karena kita Menggunakan fungsi Tabula Sitatis Sehingga Di ujungnya Sini rata Kalian Disini mau Paring belakara Ada yang pendek Ada yang panjang Tetap saja Nanti Kita menggunakan Right tap Rata kanan Rata kanannya Pasti Sama Kemudian kita tap lagi Kita kasih halaman 02 Misalnya Kita ketik lagi Setelah Pengantar Biasanya ada Latar Belakang Kita tap Kita tap lagi Kita kasih halaman 03 03 Kemudian Selanjutnya Misalnya Landasan Kegiatan Kita tap Kita tap lagi Kita kasih halaman Misalnya Disitu ada halaman 6 Kemudian Kita enter Sudah Tujuan Kegiatan Kita tap lagi Kita tap lagi Misalnya 0 7 0 Kemudian Misalnya Susunan Panitia Tap Tap lagi Misalnya 0 8 Kemudian Estimasi Anggaran Kita tap Kita tap 8 9 Misalnya Kemudian Misalnya Penutup Nah Kita tap lagi Salaman 10 Nah ini kalian Sela Cara untuk membuat Daftar Isi Simple sekali Jangan mudah Sekali Jadi Kita setting Dulu Tabulasinya Ini bisa disesuaikan Untuk Jarak Tabulasinya Disini Kalian Mau ambil Di Berapa Senti Sesuaikan Dengan Margin Kalian Nah Untuk Halamannya Ini akan menjadi Rata Kanan Kita misalkan Kita kasih halaman 100 Nah Otomatis Rata Kanan Sehingga Kalau kita Lihat Tampilannya Akan Lebih Bagus Nah Kalau Kalian Sekalian Ini Dirasa Kurang Lebar Jarak Spasinya Kalian Bisa Kemudian Menggunakan Spasi Satu Setengah Caranya Bagaimana Kalian Sekalian Bisa Lihat Video Saya Sebelumnya Jadi Kalian Sekalian Cara Untuk Membuat Daftar Isi Sangat Simple Sekali Terutama Ini Dibutuhkan Kalau Kalian Sedang Membuat Tugas Akhir Atau Skripsi Ini Sangat Memudahkan Pekerjaan Pekerjaan Kawan Kawan Sekalian Saya Kira Itu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Terima 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 Terima